Terkait apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh khususnya anggota Apkindo dalam membantu mitra UKM-nya menuju perdagangan kayu yang berbasis legal. Kalau yang di hutan rakyat itu bantuan teknis pendampingan itu diberikan terkait dengan rencana sertifikasi terus termasuk membentuk kelompok-kelompok. Jadi mulai dari proses kelembagaan sampai dengan peningkatan kemampuan SDM-nya itu kita dilakukan oleh anggota kita dalam membantu UKM mitra. Nah ada beberapa anggota juga sampai dengan membantu proses pembiayaan sertifikasi. Tidak terbatas hanya sertifikasi SVLK tetapi juga sampai ke sertifikasi pengolahan hutan hak yang lestari. Yang FSC bisa di FSC, ada juga lay, ada yang seperti itu. Contoh kasus kayak di Jawa ini sudah ada beberapa perusahaan anggota yang melakukan itu. Kayak di Jawa Timur, di Probolinggo, terus di Jawa Tengah juga sudah melakukan seperti itu. Memang ini belum optimal, karena perlu waktu yang namanya hutan hak banyak terkendala di persoalan SDM-nya. Sehingga ini tidak bisa berjalan dengan cepat, apabila industri sudah secara ketat membatasi penerimaan kayu yang hanya berasal dari legal, ya kita kasihan juga dengan hutan rakyat itu. Karena mereka kan perlu pendampingan terus-menerus. Dan memang kalau kita membatasi itu, ya kita sendiri akan kesulitan untuk memperoleh batu baku. Sehingga kita tidak bisa bergerak sendiri, apa yang sudah kita lakukan tentu harus juga dapat dukungan dari pihak lain, terutama pemerintah, terutama kepada memang sumber-sumber ataupun industri yang memang UKM yang tidak ada atau tidak, bukan mitra katakanlah ya. Kalau yang mitra mungkin anggota kita pasti sudah banyak membantu. Itu yang di hutan, kalau terhadap pemasok kayu olahannya, katakanlah untuk industri plywood kan dia membutuhkan veneer. Sekarang banyak berkembang industri veneer di Jawa, nah bantuan teknis pasti diberikan. Karena ini terkait dengan kualitas, jangan sampai mereka suplai itu veneer yang kualitasnya rendah. Sehingga kita juga tidak akan mau ambil untuk yang kualitas rendah. Di sini ada kepentingan memang untuk industri besar mendapatkan kualitas yang sesuai dengan plywood yang akan dibikin. Sehingga pembimbingan teknis pasti diberikan kepada industri kecil yang membuat veneer tersebut. Mungkin yang diluruskan adalah apakah benar SVLK ini akan meningkatkan nilai tambah. Nah itu harus diluruskan dulu. Karena sekarang seperti tadi di seminar dikatakan persoalan premium price. Premium price itu yang banyak dituntutkan. Sementara kalau kita bicara dengan pembeli di luar negeri, itu bicara SVLK dia tidak bicara premium price. Kecuali dia bicara pengelolaan hutan lestari, green product. Nah itu baru mereka bicara premium price. Cuma yang harus kita sadari juga berapa sih market share dari green product itu. Nah harapan dengan SVLK adalah dengan kita sudah bisa membuktikan bahwa kayu kita itu adalah legal. Legal verified ya. Diharapkan memang ini menjadi pilihan bagi bayar-bayar di luar untuk lebih memilih produk yang ini. Sehingga produk-produk yang memang tidak jelas, kita tidak berani katakan itu produk ilegal. Tetapi yang tidak ada jaminan legalitasnya tentunya akan tidak menjadi pilihan di ekspor. Nah dengan adanya peningkatan permintaan, otomatis mekanisme pasar ini akan terjadi. Permintaan meningkat, ya tentu diharapkan harga pun akan meningkat. Nah dampaknya tentu ke bawah, ke hulu. Apabila memang harga dari pembeli di luar itu meningkat, otomatis ke bawahnya juga akan terbawa. Sehingga artinya kenaikan harga yang terjadi di SVLK ini mekanisme pasar, bukan premium price. Mungkin itu pendapat saya. Premium price itu, itu kan harga yang diperoleh nilai lebih dari harga yang umum terjadi. Premium price sebenarnya seperti itu. Jadi kalau harga normal katakanlah 10, karena ini dia bisa memberikan lebih, maka dia diberikan tambahan, harga lebih mahal. Nah berapa besarnya, biasanya bayar di luar, dia akan melihat berapa sih beban biaya tambahan yang terjadi ketika Anda menerapkan sertifikasi. Nah mereka akan hitung seperti itu. Mereka juga tidak mau rugi gitu kan. Jadi Anda boleh menetapkan premium price, tapi jangan sembarangan kan gitu. Nah sehingga mereka juga tidak bodoh. Dia akan hitung berapa ini Anda kos, beban kos yang keluar akibat sertifikasi. Itu yang mereka akan bayarkan. Begitu. Itu untuk yang, apa namanya, untuk yang green product, kata-kata, label, green label ya. Tapi SVLK memang bicaranya tidak ada premium price. Cuma mekanisme pasar yang kita harapkan itu akan terjadi, yang akan mendorong peningkatan harga produk SVLK. Kalau pasar hijau kan bicara green ya kan, green. Cuma sekarang kan produk itu masih terbatas sekali. Dan marketnya pun sangat terbatas sekali. Dan penggunaan di sana juga terbatas. Biasanya pembeli-pembeli, dia akan membeli produk green apabila memang end-usernya mensyaratkan. Sepanjang end-usernya tidak mensyaratkan, ya dia pasti cari yang murah. Nah cari murah. Nah kita akan bicara ke pasar, kita ini harga katakan sama. Cuma kita ada lebih. Bahwa kita sudah dijamin legalitas. Sehingga terhadap barang yang harganya sama, kita menjadi lebih dipilih dibandingkan harga yang itu. Itu yang diharapkan. Nah mekanisme pasar yang terjadi tadi, permintaan tentu akan naik. Nah permintaan naik, maka otomatis kita bisa menaikkan harga. Ini tugas yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Mereka terus melakukan promosi. Dan banyak bayar sekarang sudah mengenal apa itu SVLK. Sudah banyak mengenal. Sehingga dengan sebanyak orang yang menang, dia akan memilih produk yang sudah SVLK. Diharapkan seperti itu. Dan usaha ini ya nggak bisa sebentar. Dan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan itu sangat kita hargai lah. Dan ternyata memang banyak bayar yang nggak mengerti. Apa itu SVLK. Karena memang bayar di sana yang penting harga murah. Harga murah. Kalau kita sudah bisa bicara, oh ini produk kita ini, sama dengan produk yang ini. Harganya katakan lebih mahal di kita, tapi kita ada jaminan legalitas. Itu buat mereka mungkin lebih nyaman ya. Dan lebih aman buat mereka. Yang namanya produk hijau pun, FSC, itu kan sudah, itu voluntary. Tetapi, apa pangsa pasarnya juga nggak berkembang kok sedikit sekali. Apalagi kita yang baru kan. FSC sudah berapa lama gitu kan. Jadi kita, apa, industri-industri yang sudah FSC pun bukannya bertambah, tapi nggak berkurang. Itu satu kenyataan. Karena memang pasarnya sangat kecil. Walaupun ada premium price, tetapi kan, ya karena syarnya kecil, ya susah gitu loh. Jadi yang penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran di pembeli. Itu yang rasanya mungkin belum dilakukan ya. Jadi bagaimana mengedukasi pembeli untuk memilih produk yang katakanlah yang hijau. Minimal yang legal. Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya di sisi produsen yang diacak-acak, katakanlah. Diacaknya, oke sekarang kita sudah mulai relatif lebih baik. Tapi sekarang pembelinya harus juga disadarkan. Dia jangan hanya membeli produk yang asal murah. Tetapi dia juga harus bertanggung jawab bahwa membeli produk yang legal, minimal legal, berarti dia sudah membantu pengelolaan hutan di negara produsen. Itu sebenarnya di WTO, itu kan nggak boleh ada diskriminasi. Kebanyakan negara mengatur di dalam negerinya bebas, dia menghambat impor. SVLK ini terbalik. Di dalam negeri diatur sedemikian rupa, sehingga produsen itu kayak diikat lah, dibatasi gimana-gimana, kosnya tinggi. Sementara produk impornya dibiarkan begitu saja, bebas. Nah kondisi ini apabila dibiarkan tentu akan menghantam industri lokal, apalagi UKM. Nah sekarang memang pemerintah ada rencana mau memperlakukan itu. Beberapa, bisa saja gini katakanlah, produk impor itu harus bisa menunjukkan bukti legalitas. Katakanlah aturannya punya gitu. Nah bukti legalitasnya apa? Nah kalau mereka katakanlah ada self declaration dari pemerintahnya, kita harus verifikasi ke sana. Tidak usah takut, wah ini harus kayak Eropa. Kita bikin standar saja, kita diperiksa oleh Eropa. Dinilai standarnya, sudah sesuai tidak dengan mereka. Nah kita lakukan juga kepada negara eksportir yang masuk ke kita. Kita harus begitu. Kita tetapkan bahwa masuk wilayah Indonesia adalah produk-produk kayu yang legal. Dibuktikan dengan bukti legalitas. Nah kita yang tuntut itu, mereka apa bukti legalitas? Kalau hanya selembar kertas ya kita harus cek dong. Kalau perlu ada semacam mutual recognition di antara negara kayak Cina, kayak gitu kan. Kita bisa tekan mereka gitu. Toh kita tidak akan kekurangan produk kayu kok. Ya kan? Tidak perlu kayu import sebenarnya ya. Sebenarnya kita tidak perlu kayu import. Kita kayu banyak. Kecuali kayu-kayu yang tidak tumbuh di kita. Itu juga tidak banyak kok penggunaannya. Jadi yang penting itu, bagaimana supaya pasar lokal ini tidak diambil oleh import. Kita jangan sampai terjebak oleh aturan SVLK, supaya tata kelola baik, tetapi pasar domestiknya hilang. Jadi memang aturan import perlu dibikin dan itu harus segera. Sekarang ini kita lagi banyak sekali membuka kerjasama lah, kerjasama bilateral. Itu kalau kita di perdagangan itu ada kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Terus ada kerjasama ekonomi Indonesia-Cina. Eropa juga, ini lagi digarap semuanya. Tapi yang sudah jalankan Jepang, Cina. Cuma yang persoalan Cina ini memang agak lucu, karena memang perjanjiannya sudah lama di tanda tangan. Cuma implementasinya kan kalau tidak salah tahun lalu, tapi nanti bisa dicek ya. Itu ketika mau implementasi, ini banyak orang yang kebakaran jenggot gitu. Tidak siap ternyata dengan perjanjian itu. Karena Cina tanpa dihambat oleh tarif pun dia sudah unggul kan gitu. Apalagi sekarang dengan penurunan tarif, dikurangi tarifnya. Otomatis ya mereka akan lebih menguasai pasar domestik kita. Nah, yang paling bahaya kan nanti furniture dari Cina. Sementara UKM kita kan banyak yang bergerak di furniture. Di furniture. Nah itu, itu yang akan membahayakan lah UKM-UKM, terutama yang bergerak di furniture. SPLK bisa untuk menghambat itu. Cuma kita, kitanya kadang-kadang takut gitu. Kita sudah bikin aturan tapi nggak berani gitu loh untuk menerapkan. Kita nggak berani, seperti inilah. Kalau kasus di kayu lapis kan, ini di luar legalitas tapi mutu gitu kan. Sertifikat mutu. Bicara kualitas produk. Nah, setiap kita ekspor ke Jepang, itu kita harus sertifikat JAS. Nah, itu yang diperiksa oleh mereka. Nah, demikian juga SPLK. Nah, kita hanya bilang produk import harus sudah bisa dibuktikan legalitasnya. Apa buktinya? Kalau mereka kasih, kita berkenan. Nah, itulah permainan politik dagangnya di situ. Ya, kalau mereka kita, ya bisa lah. Oh, ini kurang, ini kurang. Ke Eropa lah ke kita. Saya pikir harus-harus begitu. Kita harus berani begitu. Malaysia, Cina, Cina, mungkin dia negara besar ya sekarang ya. Ya, harus pinter mainnya lah kayak gitu. Ya, harus pinter mainnya lah kayak gitu.